Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebagian semua, kali ini ada kasus Sunda BCX 150 ya yang masalahnya itu saat dipakai jalan tiba-tiba mati pada saat pengecekan pertama ya itu udah kondisi kalau dikontak ya dikontak on lampu depan menyala pokoknya normal semua lampu-lampu kontrol semua bel menyala send juga menyala yang nggak nyala itulah itu suara dari full pump nggak bunyi nging gitu ya terus untuk pengecekan terus hacek sekringnya ya terus yang putus adalah sekring yang ini yang main ucoba saya jatalkan ya yang putus tasa buka sekringnya saya cek yang putus yang ini ya yang ini yang 7,5 ampere ini yang sudah saya ganti tapi saya ganti ya ini tapi nggak ada yang nggak ada yang ori yang gini ya adanya gini nanti yang ini sekring yang ini yang tulisannya IGN dan ING mungkin ya berarti ignition dan injection mungkin sekring ini jurusan ke coil dan ke injektornya ya ini putus ya yang putus malah bukan yang jurusan yang ke full pumpnya tapi yang putus malah yang ini tapi penyakitnya full pumpnya malah nggak bunyi setelah cek yang putus sekringnya yang ini setelah ini dipasang ya di starter hidup tapi setelah di beberapa saat dipakai terus mati lagi mati lagi dan ternyata yang putus malah yang ini yang yang si kering main B nya ini yang yang 15 ampere ini ya main B ini ya di sini ya yang main B ini ya si keringnya ya fokuskan dulu ya kok enggak fokus ya ini yang main B ini ya main B ini nah ini main lebih 15 ampere ini malah yang putus yang ini yang ini malah nggak putus ya jadi kalau sekring main B ini ya jalurnya ini jalur dari aki langsung ke menuju kuku kunci kontak ya dari aki masuk kuku kontak terus menuju ke ini juga disalurkan ke injektor ini juga menuju sekring ini terus masuk ke injektor ke pengapian kan juga masuk ke semua nih sekring-sekring yang ini ya akan masuk ke bel ke rating speedometer dan lain-lain ini kan masuknya nih tadi lewatnya sekring B ya main B ya kalau ini main A nya ini biasanya langsung ke rale dan ke langsung ke rale ini rale utama dan langsung ke apa itu itu ya itu ya kayaknya gitu kalau ini main B ini yang ke kontak nanti itu gitu setelah saya cek jalur ke kontak ya Hai ternyata masalahnya ini jadi sobat-sobat kalau punya masalah seperti ini langsung saja tentu buat di sini ya jadi tidak perlu pusing-pusing mencarinya seperti saya tadi ya mumpet carinya dimana kabel konsernya ternyata di sini ya ini ya ini kabel ini sebenarnya saya skip dulu saya taruh nih alat rekamnya dulu Oke saya lanjutkan kembali ternyata ini ya konsernya pada kabel ini yang yang disebabkan oleh kabel ini lecet gesekan dengan yang ini ya ya setelah ini ikan sudah biasa coba tadinya ada posisinya gini ya aslinya tadinya posisi gini ini ya ini ya teman-teman ya ini lama keluhan gesekan sama ini kan masa jadi kabelnya lecet nah ini kongseletnya untuk mencopot kabelnya bisa kalau kemen mudahnya ini copot semua tapi apa dek sampingnya copot kalau saya ini saya copot ini pada ini pengait kabelnya yang pasti gini kan bisa dilepas nanti bisa ditarik ke atas ini ya ini yang konseret penyebabnya iya karena enggak tahu ya ya iya teman-teman lihat ya nih jadi ya ini ini sudah mati kontaknya ya ini ini lecet ya ini lecet terkena masa jadi kongselet sekiranya putus pas lecetnya pas-pas jalur ke main B dan ke sekring koil dan sekring injektornya tadi ya saya kosek sehingga sekernya putus ya Oke dengan dia sobat teman jadi kalau sobat teman mengalami masalah seperti ini ya tiba-tiba kalau motornya mati cek sekringnya dulu kalau sudah di tapi kalau biasanya sekringnya putus biasanya pasti ada kabel yang kongselet sebaiknya sekiranya diganti kemudian dicari penyebabnya kalau gak dicari penyebabnya ya kalau pas enggak nempel bodi seperti ini ya ya motor jalan tapi kalau pas nempel tiba-tiba pasti akan mati lagi di jalan lebih baik dicari solusinya penyebabnya 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 sekring eh putus itu apa carilah kebetulan yang ini kabelnya ini ya pada biasanya sama nih nggak tahu ini ya sini pada itu nyanyi ya di sepertinya kalau ada masalahnya bisa langsung coba kalau ada masalah sekring putus yang marah coba cek bagian ini dulu ya kamu kalau ini biasanya ini kan Hai mesti motor-motor yang lain juga kayak gitu karena ini eh desainnya mungkin ya ya karena desainnya ini lewat sini terkarnya apa pergerakan kabel karena ini stangnya bila-bila kan ini disesuaian gesek ini permasalah disini jadi supaya teman-teman kalau ada masalah ya bisa langsung ke sini jadi enggak perlu pusing dulu tapi cek di sini dulu kalau di sini nggak ada masalah bagus ya cari yang lain tapi yang utama coba dicek kesini ya tapi saya juga sangat pusing sekali ya saya cek dari kontak sampai ke lampu-lampunya pusing ternyata ada di sini Oke deman ya Nah solusinya gimana ya ini gampang kan ini tinggal diperbaiki dikelupa disolasi satu persatu dibungkus biar rapi gitu kan masalahnya dipasang kembali kembali terus kasih sering baru kan Insya Allah bisa coba saya kerja ini dulu ya nanti hasilnya gimana saya rekam lagi nanti ini seperti semua ini terus setelah saya saya kelupas kapelnya ya yang bermasalah yang sobek ya ntar kelupas kapelnya adalah ini yang ini ya kalau yang ini enggak dua ini cuma hitam-hitam mungkin karena kebakar ya terbersihkan apinya ini ada bersih-bersih hitam ya seperti arangnya saya tapi yang terkelupas yang ini ya yang warna hitam hitam garis putih ya ini ya nih jelas terkelupas ini ya kita tinggal kasih ya kita diisolasi yang rapi kalau sebagian luarnya kita tebalin ya karena biar tebel biar nanti enggak apa ini terkelupas lagi isolasi kalaupun terkelupas ini agak lama ya kalau tipis-tipis nanti ya cepet masa konser lagi atau bagian ini bisa ditatai bagian yang agak tebal seperti selang atau apa ya bisa gitu ya ini saya kecekin aja ya oke ini sudah saya isolasi dengan bagi ya ini sudah sudah tebal ini dalamnya tadi sudah saya bungkus seperti seperti semacam ini lah ya semacam ini bekas ya kabel-kabel yang nggak terpakai ya saat pasang saya belirikan disini terus luarnya saya isolasi ya ya tebal biar lebih kuat gitu ya pasang lagi kita nah coba pasang lagi ya ya ini ya ini tadi ini yang bagian tersentuh sini ya sudah saya kasih ini biar tebel dan nanti ya agak lama kalau lecet ya lebih kuat oke langsung kita coba saja ya kita kasih sekring sebentar yang putus sini ya si kenapa tiga ya satu-dua-dua yang apa mainnya ya ini saya kasih sekring yang putus tapi saya kasih saya terus kasih kabel seperti namanya samper ya ini nyala ya lampunya nyala ya ini coba kita start persalatakan dulu sudah dihubungannya ya dengarkan ini dengan bomba injeksinya nyala jadi pada saat pertama itu bomba sisinya enggak nyala lampu hidup semua yang yang putus ini yang lampu ingin ya si kering ininya ya setelah ini diganti malah yang putus yang main b-nya santa konsolinya pada ininya ya lumen ini langsung masuk kontak langsung kesini-sini-sini juga ke ini semuanya lewat sekring main b-nya main b-nya main b-nya main b-nya utama ya jenis yang langsung ke kontak yang kalau main yang pertama ini langsung ke ecu dan ke ini relay utamanya oke sobat semua adonan tapi ya jika sobat semua ngalamin masalah seperti ini langsung saja dicek bagian-bagian ini saja ya oke semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati